Mari kita tahun baru ini, ya bukan saya sampaikan, bukan kita priatin brusma kok priatin terus gitu ya Tapi kita bisa menahan diri supaya kita tidak terlalu emosional Ini saluran ini naikkan ke sana Iya, diam botong, dinaikkan ke sana Di tepi, nah nanti 1 meter, udah gini aja, nggak apa-apa ini udah ini cukup Nanti kalau ditanami rumput gitu, dia kuat kok Jadi ini dinaikkan ke sana, tinggal 1 meter aja Sebetulnya ini fungsinya banyak Nah, jadi yang pertama kita ngambil dari underpass ya Tapi yang kedua kita bisa kontrol itu air itu terus masuk ke yang teman-teman ketemu aku di mana itu? Jalan Patimura itu loh, nah itu turun ke sana dia Dia nyampenya ke sana, nah kalau ini bisa kita hambat Karena kita punya busam besar di sini Nah, di sana juga bisa berkurang airnya Karena kita tahan dari sini Jadi ini, itu daerah Patimura dan sekitarnya itu Nanti itu turun ke simul-simulan itu Tapi di simul pun sudah kita ada, ada busam di simul sudah kita bangun gitu Yang dulu kita survei sama-sama Ya, ini tembus sampai sana Jadi sebelum summer set itu, itu ada saluran ke kiri Di belakang Kupang Jaya tembus yang dulu kita survei itu Ke apa namanya, ke Patimura itu Nah, di timurnya Patimura Nah, kalau ini kita bisa hambat, kita tidak beban itu Cuman memang ini harus dalam Tadi makanya kita dalamkan Kalau ini dalam, nah itu kan beda ketinggian Dia baru, kalau setinggi itu, itu kan naik Yang turun, baru dia keluar Makanya ini harus kita dalamkan Yang di sini cuman kecil Karena ini cuman ampung untuk Apa namanya Untuk underpass Tapi yang ini busam sifatnya Jadi bukan tidak pakai pompa Karena mau dibuang kemana juga tidak bisa Jadi ini simpatnya tampungan sementara Untuk kontrol air supaya tidak cepat turun Jadi ini di daerah sini dan sekitarnya Tapi ini sudah ada yang ke apa Ini Apa makam pahlawan itu ke timur Itu sudah masuk ke pompa Gunung Cari II Nah, yang di sini itu kita tampung Nah, kemudian ini masuk nanti ke box salvet itu loh Banyurep Ke box salvet Banyurep Nah, nanti ada beberapa pompa Ada pompa greget, ada pompa kandangan Terus ada pompa balong Karena pompa-pompa kita besar Kalau dulu itu pompanya kecil-kecil Jadi kalau udah ngeros itu harus kita kosongkan sungai Supaya nanti kalau ada hujan ngeros lagi Kita bisa nampung Dulu seperti itu Nah, sekarang pompa kita kan besar-besar Jadi tidak perlu kita habiskan Nanti biar apa namanya Biar ada supaya untuk basahi Air bawah tanah kita Supaya tidak air laut masuk Tidak ada interusnya air laut Kalau air bawah tanah kita basah Nah, karena itu pompa yang kecil-kecil selat itu Ya, kita gunakan yang untuk Tidak besar-besar Yang seperti ini ini tidak besar Karena kapasitasnya, debitnya Yang untuk underpass ini tidak besar Karena yang normal itu masih bisa masuk ke sini Masih bisa masuk gravitasi Mari kita tahun baru ini Ya, bukan saya sampaikan Bukan kita priatin buru semua Kok priatin terus gitu ya Tapi kita bisa menahan diri Supaya kita tidak terlalu emosional Karena bagaimanapun Tahun depan kita berharap Tahun depan kita bisa bertemu kembali Untuk tahun depan Karena itu mari kita sama-sama Supaya tidak terjadi apapun Di kita, di keluarga kita Dan mungkin kalau kita bisa juga Apa namanya Beremat Mending kita kumpulkan uang itu Untuk kita bagi saudara-saudara kita Masih banyak di palu, lombok Yang membutuhkan bantuan kita Juga berapa darah Ya, mari itu Dan tidak melakukan konvoi loh Untuk apa nanti kalau ada kecelakaan Dulu pernah ada kejadian Karena mungkin terlalu panas Mesinnya terbakar Motor kan kayang juga Dicari dengan rezeki yang sulit Tapi kemudian terbakar Karena kita ingin merayakan tahun baru Saya minta nanti camat lurah Saya apelkan sore Camat lurah harus mengawasi Daerah masing-masing Saya kita akan pantau dari hasil Melalui pos-pos kita Ya, mantau kalau ada kejadian apa Yang perlu menisap megam dan Ya, terjadi Baru kita tangani Tapi lurah Camat akan menjaga kantor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!